Kita unboxing ini yuk, kotak isinya mystery box Let's go Ada 25 Ini orang ya gak kaleng-kaleng Unboxing Aldabra Kesempatan mendapatkan Aldabra gratisnya Saatnya makan untuk 70 ekor sul kata Penasaran kan? Ayo siap ya Tapi jantan nanti istri di rumah ya Gue tidur di antara puluhan sul kata Urban Scott Channel Heey Urban Scott Channel Dan juga Urban Scott Farm Itu untuk Instagramnya Apa kabar sih? Baik Di tadi cuma saling liat-liatan di Instagram Kemudian juga saling DM-DM-an Janji ketemuan Eh gak jadi-jadi Gue kesini langsung ciut loh Minder banget Banyak banget ini Kura-kuranya sumpah Dan ini kura-kuranya bener-bener dibikinin Pasirnya Kalau di gue itu cuma Berapa kali berapa Ini pasirnya itu Gede banget Tempat berjemurnya Lebih kecil daripada pasirnya Ya emang aja gitu ya Iya kan? Kalau gue pasirnya segini Jemurnya banyak banget Udah berapa tahun sih ini? Ini dua Mau jalan dua tahun sih Dua tahun Sementara gue udah belasan tahun Tapi gue cuma sebatas hobis Bukan pebisnis Dia dua tahun langsung jadi pebisnis Sebelumnya tapi lu suka kura-kura? Suka Piharasi udah lama Cuman Tapi masuk ke bisnis dua tahun Dua tahun ya Dulu peliharanya apa aja? Dulu Sulkata-sulkata juga sih Emang suka Sulkata? Iya Kenapa lu suka Sulkata? Ya awal rata-rata kalau pemula pasti orang belinya Sulkata sih ya Cuman kesininya sekarang sih demen Aldabra sih sebenernya Oh, mana Aldabra nya? Ada nanti Ada Sombong banget Oke Ini Sulkata-sulkatanya ada berapa ekor total? Total ada 70 Wuhh Wuhh Dan beli lu langsung gede-gede? Udah beli langsung gede Rahasia sukses lu apa sih? Ehm Kita jaga ininya aja ya Jaga enclosurenya Yang penting dia nyaman sih nomor satu itu Betul, betul banget Ya Patokannya sama Makan juga kita harus nutrisilah penting sekali Kalau gue itu ya patokannya entah kenapa Kalau misal binatang sudah bisa Ehm Beregenerasi Bertelur, beranak Berarti dia sudah nyaman Bener gak? Menurut gue gitu gak? Betul, pasti 6 bulan awal tuh Zong semua disini Karena mereka Penyesuaian Penyesuaian cuaca dan lain-lain Betul, nah ketika sudah mereka nyaman Baru mereka bertelur Lancar banget Iya Bener gak? Di gue sih Telurnya berkurang dibanding bulan-bulan sebelumnya Tahun-tahun sebelumnya Gitu gak? Sekarang sih jujur dia kayak ada siklus ya Si belanja dari Iya Kalau dulu gue terus-terusan gitu gak? Terus-terusan Indukannya cuma 1 jantan Sekarang 6 betina Dulu tuh masih ada 3 betina aja Gantian A, B, C, A, B, C Bertelur, bertelur, bertelur Balik lagi bertelur Kok sekarang gak jarang gak? Sekarang agak mandak ya Sama gak? Saya udah 2 bulan ini Pelahir gak ada telur Bener kan? Tuh Tahun lalu gimana? Tahun lalu lancar terus Itu? Ini faktor apa ya? DPSBB juga gak mau kawin Nah itu dia Itu dia Mungkin mereka jaga jarak guys Jadi cuma terlihat-lihatan doa Jadi gak kawin-kawin Mas Irfan, kita unboxing ini yuk Saya ada kotak buat unboxing barang boleh gak? Kotak apa tuh? Kotak isinya mystery box Kura-kura Let's go Ayu sepatah Ya ada kiriman atau gimana? Ini paket baru dateng nih Wow, permengkapan untuk ini Kura-kura Untuk saya jual beli, ini baru dateng shipmentnya nih WOOOOOO Ini nih Berarti kita akan unboxing Pesanan lu ini baru dateng? Baru dateng nih Mas Seru banget Pas banget Pesanan lu ini Guys Apanya? Ini pesanan lu Baru dateng? Guys, kenapa aku heboh? WOOOOOO Wow Guys Aldabra Aldabra Oh my God Oh my God Ini baby Aldabra Tujuk banget Ada berapa Aldabra? Ada 25 Ini orang ya gak kaleng-kaleng Ini orang gak nanggung-nanggung Tadi sudah gue takjub dengan 70 ekor sulkata Ini baru dateng? Baru dateng ini? Dari? Dari Ini aslinya dari Cechel Cechel tuh dari mana sih? Cechel tuh dari mana sih? Hmm.. Negara apa sih Cechel? Maldif Maldif Tapi ini asalnya Aldabra bukan dari Maldif dong Bukan Asal Aldabra itu dari kepulauan A Pulau Aldabra juga namanya Pulau Aldabra Seperti halnya Pulau Galapagos Betul kan? Sama-sama di Afrika Nah kalau ini didatangkan dari Maldif Jadi disana udah bisa breeding? Disana breeding paling besarnya disana Dia udah punya pulau juga Eh Indonesia belum ya? Belum ada satu pun Belum ada Indonesia belum ada Sulkata kan sudah banyak Ter Aldabra kayaknya gue dah yang pertama Gak mensun nge-nya bentar ya Guys Ini supaya takjub ya Gimana caranya ya? Aduh gue pengen nunjukin semuanya Ini buat pecinta kura-kura Ini gila banget Karena satu ekor ini saja Harganya sudah puluhan juta Satu ekor ini saja Paling ini umur berapa ya? Ini sekitar 8 cm Eh 8 cm 8 cm Bener kan bulan juta kan? Iya Dan dia punya tadi 30 cm 25 cm 25 cm Coba coba Kita lepasin boleh setinya? Boleh Gila Aldabra guys Gila lo Jangan Jangan Nanti kamu gigit lagi Oke guys Kita unboxing Aldabra Wow Gila ini gila Ini adalah kura-kura terbesar kedua Setelah Galapagos Dan ini juga bisa Ukurannya sampai 1 meter Dan ini Gue Secara langsung Jujur Baru lihat Baby Aldabra Karena Di rumah gue Sudah besar Dan itu peliharaan lama sekali Ini Tuh Guys ini dia nih Lihat Baby 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 Aldabra Ada di tangan gue Gila Wow Wow Ini yang akan lu jual? Akan Sembagian tapi mau di keep sih Mungkin sekitar 8 kita mau keep Mau gedein di keep Eh kita sebutin harga dong Kira-kira ke sekitar gini berapa sih sekarang? Sekarang itu sekitar 35-38 Ha 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 Halo banget Ski Yang kecil? Yang kecil 3-2 3 Hehehe Hashtaga Haashtaga Oke guys Ini Jadi tau dong Di rumah gue Aldabra nya berapa harganya? Tau dong Hehehe Oke gitu aja deh Segini Rp30.000.000an Rp32.000.000an Terus tadi ini Rp38.000.000an Ya, sekitar segitu Dan ini udah pesanan orang? Sebagian udah Tadinya lebih banyak, cuma udah sebagian udah di-tag dulu Tahan, tahan Takjubnya tahan dulu karena ada yang lainnya lagi Tahan, tahan, tahan Oke, tadi kita lihat Sulkata Dan kita lihat ini dia, jenisnya masih sama Sulkata Tapi Satu Dua Gak apa-apa deh gue kena kencing Sulkata yang ini mas Satu, dua, tiga Sulkata Albino Oh my god Sulkata Albino Matanya merah, warnanya cerah Ini dia Sulkata Albino Tuh Lu kirim bareng gak dari Maldives? Kalau ini ternakan Amrik Amerika, ya ternakanya Amerika Ya kirim gue udah di sana juga Berapa ini sekarang? Sekarang sekitar 120 ya Hobi ini Membunuhku Ya Allah Tapi cantik banget sih Cantik banget Eh yang ini Yang ini cacat nih Ada titik merahnya cacat Udah lah ini mah reject Udah gitu tuh Ini juga Ini juga over scoot gini Udah lah ini mah Udah lah ini mah Ini nih nih Ini adalah antara over scoot atau apa ya Tapi ini selera lagi Ini orang-orang tertentu suka yang seperti ini Gue pernah lihat yang justru scootnya cuma 10 Tuh Itu lebih-lebih lagi itu ya Ratusan juta lagi yang lainnya Tuh oke kita rilis ya Guys kita rilis Tuh Wow Ini sih udah gong menurut gue Guys Follow IGnya ya Urban Squad Farm Channelnya juga Urban Squad Channel Subscribe Berarti ini Gue harus kesini lagi Melihat perkembangan Si Aldabra-Aldabra ini He 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 Mas ini apa ini? Lagi beres-beres nih Sama nih? Ini partner juga nih Oh Maaf 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 Ini koleksi lu? Iya Oh ini lebih ke kura-kura air ya? Kura-kura air juga Emang lu cocok hidup di air Kura-kura air dan kura-kura darat ada perbedaan Kalau kura-kura darat itu full di daratan Sekali mungkin berendam Tapi kalau kura-kura air itu kebanyakan di air Tapi sekali ke darat gitu kan gak? Betul Ini mah semua udah tau bener gak sih ini Brazil Iya itu kura-kura Brazil Brazil ini kura-kura sejuta umat Tapi Brazilnya emang lucu banget Unik sekali ya Warnanya itu Ini merah di pipinya itu Namanya siapa? Eric 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 Apa istimewanya Brazil menurut lu? Ruping ya warna merah Ah bener Ruping Iya Tapi sekali lagi ya Gue berkali-kali ngomong Kalau kura-kura Brazil Fossil besar Bingung tempatin dimana Jangan dilepaskin di sungai-sungai Indonesia Danau-dano Karena ini bukan binatang asli Indonesia Nah itu akan kurang bagus ke ekosistem Dan itu menyalahi aturan Betul ya Jadi banyak sekali yang Kecilnya dipilih Arab Gedenya kebingungan Nah Brazil ini yang banyak Selain ini Brazil ada apa lagi? Ada kura-kura ini Apa itu? Razor bag Hah? Razor bag Razor bag dari mana? Razor bag dari Amerika Dari Amerika Ciri-cirinya apa? Tempurunya Kayak sisik Kayak Razor silet ya Ini ini Tuh Tempurunya seperti itu Terus Warna kakinya juga Pucat gitu ya Dan juga Hidungnya seperti ini Tuh Tuh Kayak moncong babi ya Kayak moncong babi betul Ada satu jenis kura-kura air Khas dari Papua Itu udah dilindungi Namanya moncong babi Hidungnya Seperti gini Seperti babi Ini air juga? Air juga Dia kura-kura terkecil Oh iya? Oh iya? Dibanding Brazil pun? Dibanding Brazil pun Kura-kura air terkecil tuh ini? Apa namanya tadi? Razor bag Razor bag Gue baru Baru liat Norak ya gue Tuh Tapi kalo kura-kura air itu Memang lebih agresif dari Kura-kura darat Darat kan? Betul Makanannya apa? Makanannya dia Daging, pelet, ikan Seperti itu Ini bisa ngigit dong? Bisa gigit Coba dong? Bisa terancam Oh gitu Oke Ini disini Terus wajibnya apa itu? Ada Unifilix Apa? Unifilix Unifilix Ini Di mukanya itu ada kuning-kuning Ini Kemudian juga Si Kakinya juga warna Abu-abu Terus Apalagi Taga-taga Nih bedanya antara kura-kura darat Dengan Itu sama Beda Itu apalagi Sebelum ke perbandingan Mississippi Mississippi Keren juga Tunjukin tuh Dari temburunya Beda lagi Gila ya Hebat banget ya Yang maha pencipta ini Yang hebat loh Jenis Areanya sama Tapi beda-beda Motifnya Beda-beda bentuknya Ini bergaris-garis banget ya Mississippi Beci banget ya Bercorak banget Kakinya Lehernya Nah Untuk membandingkan Kura-kura darat dengan Kura-kura Salah satunya Yang paling simple adalah Kakinya Kakinya Kalau kura-kura Air itu ada selaputnya Karena dia untuk berenang Nah Tuh Ada selaputnya kan Kayak bebek gitu Sementara kalau kura-kura darat itu Yaudah Langsung Kuku aja gitu Aduh Nih Nih Kayak gitu Nah Kalau darat itu Langsung ke jari-jalanya Ya kalau itu Ada selaputnya Ada selaputnya Eh ini bukan Surah kata ini Pardalis Pardalis Mirip ya Mirip Kecilnya Besarnya Berbeda Ini apa itu? Itu indukannya ceritanya Nah Kalau ini kecilnya Besarnya seperti ini ya Iya Tapi dia pendiam ya Dia tuh pemalu ya Pendiam-pendiam Dia lagi cari Cari ilham dulu Tuh Nggak gigit sama sekali Emang itu Iya Ini doker Zini Apa yang terjadi? Kasian Jadi waktu itu dia sempat sakit ya Sudah kita pahit sebulan For feeding Coba sembuhin Akhirnya Nggak tahan juga Akhirnya meninggal juga Kenapa katanya? Pas kita cek itu Artinya bengkak Karena? Katanya kayak kebanyakan gas Aaaaaa Ini makanya Gue harus bahas ini juga Karena jangan sampai Ngeliat yang manis-manisnya aja Serunya ngasih makan Serunya mandiin Serunya bertelur Serunya beranak Tapi juga Ada Dukanya juga Ada Sakit Kematian Dan lain-lain Bahkan ini salah satunya Ini tepatnya harus kita tunjukin ya Ini juga adalah Sultanta indukan yang Tidak selamat Ini sakit apa? Ini jadi waktu datang dia Sudah Sudah sakit ya Tiga bulan kita fight juga Tapi nggak lewat Karena enteng sekali Untuk rindukan Ya Mas Daru Betul Jadi salah satunya untuk rindukan Khususnya ya Yang sudah beratnya ketaker itu Kalau diangkat Terus enteng Ringan Kopong Itu tanda-tanda dia sakit Lu sampai awetin gini Buat pelajaran juga ya? Betul Ini namanya Z Almarhumah Z Sakitnya apa ternyata? Ini kemarin Kemarin Emang Artinya bengkak Artinya bengkak Artinya bengkak juga Artinya bengkak juga Guys Munggu hari ini Mau lihat dalamnya kayak gimana nggak? Tempurung kura-kura Seperti ini nih Nih Jadi Kura-kura itu Bukan keong Yang keluar Cari rumah baru nggak Karena si tempurungnya itu Besar bersama dengan badannya Jadi menyatu Karena banyak orang yang kayaknya Oh kura-kura itu Coba gitu Ini awal menjaman dulu banget lah Terlalu keluar Terlalu nyari rumah baru Ketika ini Udah ini menjadi Bagian dari badannya Kayak gitu Ternyata gue juga baru lihat Ceremanya kayak gini Dan tulangnya lagi Oke Guys Udah ini Sultan di Indonesia itu Memang bertebaran Di mana-mana Salah satunya ada di sini Oke Thank you loh Om Bem ya Thank you udah hampir nih Gila Aduh Aduh Seneng banget Gue seneng banget Bisa ketemu orang-orang hebat Yang mendedikasikan dirinya Dengan kecintaannya Kepada hewan-hewan Dan dia menyebarkan Ilmunya tersebut Thank you Om Bem Thank you Eh itu apa ya Bye Selamat datang